Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share juga munika nontonnya. Salah satu bunga cantik yang berhasil mencuri perhatian mata dunia adalah bunga sakura. Bunga dengan kelopak warna pink ini sangat identik dengan negara matahari, yaitu Jepang. Di balik keindahan bunga sakura, ada beberapa fakta yang masih tidak diketahui. Yuk moms and dads dan teman-teman semua, kita simak bersama-sama ya fakta unik tentang bunga sakura. Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share juga menunjukkan loncengnya ya. Bunga sakura hanya mekar satu minggu. Bunga sakura yang masuk sebagai tanaman aplikot ini hanya mekar satu minggu saja loh. Dari kuncup sampai berguguran, bunga sakura hanya akan memakan waktu sekitar 7-10 hari saja. Bunga cantik ini juga mekar di musim semi dan membuat kehadirannya sangat ditunggu. Bunga sakura dapat bermutasi. Hingga saat ini, bunga sakura terus mengalami mutasi dan memiliki lebih dari 600 spesies bunga. Mutasi yang terjadi membuat bunga sakura memiliki jumlah kelopak, ukuran, warna, dan hasil buah yang berbeda-beda. Bunga sakura punya banyak nama. Penamaan bunga sakura ternyata ditentukan oleh beberapa faktor yang ada di bunga cantik tersebut. Di Jepang sendiri, bunga sakura yang memiliki jumlah kelopak sebanyak 5 atau kurang akan disebut sebagai hitoe. Sedangkan bunga sakura yang memiliki jumlah kelopak lebih dari 5 disebut hanyae. Berbeda jika memiliki 10 kelopak, bunga sakura pun akan disebut sebagai yae. Bunga sakura bisa dimakan. Masyarakat Jepang sudah sering mengkonsumsi bunga sakura yang diproses melalui shiozuke. Proses ini merupakan cara membuat bunga sakura menjadi makanan melalui rendaman air garam. Kemudian, bunga sakura akan melalui proses sakura zuke dan dapat dikonsumsi. Biasanya, bunga sakura menjadi campuran kue mochi dan teh. Bunga sakura menghasilkan ceri. Bunga sakura tidak hanya memiliki kelopak yang cantik saja, tetapi juga menghasilkan ceri kecil. Sayangnya, ceri tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh manusia karena memiliki cita rasa yang terlalu asam. Sehingga, ceri tersebut biasanya dimakan oleh burung yang hingga pada pohon sakura. Nah, moms and dads dan teman-teman semua, itu dia fakta unik tentang bunga sakura. Semoga bermanfaat ya. See you! Mawar adalah suatu jenis tanaman semak dan juga merupakan komoditas horticultura yang banyak diminati serta dapat dibudayakan secara komersial. Mawar mempunyai nilai ekonomi yang penting sebagai bunga potong dan bahan baku minyak bunga yang digunakan di industri parfum. 5 Fakta Unik Bunga Mawar Yang pertama, tanaman tertua di dunia. Fosil bunga mawar ditemukan sekitar 35 juta tahun yang lalu di Florisan, Colorado, Amerika Serikat. Yang kedua, setiap warna memiliki makna yang berbeda. Bunga mawar memiliki lebih dari 100 spesies dengan variasi warna, bentuk, dan juga preferensi iklim. Mawar merah yang merupakan simbol dari cinta dan gairah. Kemudian, mawar merah muda yang memiliki makna cinta yang bersemi. Lalu, mawar kuning merupakan tanda persahabatan yang universal. Mawar putih merupakan simbol kemurnian dan kedamaian. Dan, mawar orahnya yang merupakan simbol dari hasrat dan semangat. Ketiga, bunga mawar bisa tumbuh lebih dari 7 meter. Keempat, minyak mawar digunakan untuk bahan parfum. Yang kelima, mawar banyak digunakan untuk bahan kuliner. Seperti, bagian pinggul dan kelopak mawar digunakan sebagai bahan membuat selai. Selain itu, air mawar digunakan untuk membuat permen karet, nougat, dan baklava. Bunga mawar juga sering digunakan untuk membuat kue dan juga salad. Wah, gak hanya wangi, namun juga lesar. Terima kasih telah menonton! Teratai adalah tanaman yang tumbuh di permukaan air yang tenang. Bagian bunga dan daun yang keluar tangkai berasal dari risona yang berada di dalam lumpur, sungai, kolam, atau rawa. Umumnya teratai tumbuh di kolam, sungai, ataupun rawa dengan perairan tenang. Tumbuhnya bisa menjalar atau tegak. Ada fakta menarik mengenai teratai yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, teratai memiliki berbagai jenis warna bunga. Yang kedua, teratai berperan dalam ekosistem air, karena mereka bertumpu di atas permukaan air. Maka, bisa menjaga air tetap sejuk dan menjaga ganggang tumbuh secara berlebihan. Tanaman ini juga membantu melindungi ikan yang berenang di bawahnya, dari panas matahari dan burung pemangsa. Yang ketiga, teratai mekar paling baik di bulan Juli. Yang keempat, ada banyak jenis teratai. Dengan segala keunikannya, baik itu bentuk, ukuran, warna, aroma, atau pola mekarnya. Itulah fakta menarik dari teratai. Semoga konten ini itu Vision Kids bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. selamat menikmati selamat menikmati bunga matahari bunga matahari adalah tumbuhan semusim yang populer baik tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak bunga ini sangat khas besar biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar dengan diameter bisa mencapai 30 cm apa manfaat bunga matahari manfaat bunga matahari biasanya akan didapatkan dari bijinya biji bunga matahari diyakini bisa membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah karena mengandung vitamin E, magnesium, protein, asam lemak, linoleate, dan beberapa senyawan tanaman lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati